Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Polda, Jawa Timur memeriksa 5 orang saksi terkait peristiwa KDRT yang diduga dilakukan seorang oknum poluan Brip2FN terhadap suaminya. Penyidik Subdit Renakta, Dit Reskrimum, telah melakukan gelar perkara kasus dugaan KDRT yang dilakukan Brip2FN terhadap suaminya sendiri yang juga polisi. Selain telah memeriksa 5 orang saksi untuk mengungkap fakta dari kasus ini, polisi juga telah mendatangkan 2 orang ahli psikologi forensik dan psikiater. Saat ini sudah ada 5 saksi dan 2 ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Hasil gelar juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini yaitu pasal 4.4 ayat 3 suksidir ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Polisi menahan Brip2FN sebagai tersangka kasus KDRT terhadap suaminya sendiri yang juga sesama anggota kepolisian Brip2Riat. Kejadian bermula saat tersangka mengecek ATM milik suaminya. Didapati bahwa gaji ke-13 sudah berkurang. Diduga gaji sang suami digunakan untuk judi online. Usai korban pulang ke rumah, tidak berapa lama keduanya terlibat cekcok. Brip2FN yang telah ditapkan sebagai tersangka menyerang bensin ke tubuh korban. Menurut penyedik, bensin yang disirem kemudian mengenai sumber api di sekitar korban hingga terbakar. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Brip2FN ditempatkan di pusat pelayanan terpadu rumah sakit Bayangkara Polda Jatim karena tersangka memiliki tiga anak balita. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh karena Brip2FN mencoba mendolong sang suami saat peristiwa kebakaran terjadi. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di pusat pelayanan terpadu rumah sakit Bayangkara Polda Jatimu. Pasca kejadian, tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya di tangan kanan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya luka-luka dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kasus judi online ini pun menjadi sorotan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi menyebut akan bekerjasama dengan Google untuk memblokir laman-laman yang terindikasi judi online. Jadi Google sudah mempresentasikan kepada kita soal Google AI-nya untuk bisa segera mengeksekusi berbagai situs-situs yang terindikasi perjudian yang langsung kita take down. Google akan membantu. Begitu. Dengan AI-nya dia. Saat ini pemerintah telah membentuk Satgas Lintas Kementerian dan Lembaga untuk memberantas judi online. Diharapkan nantinya kejahatan yang terkait judi online bisa diberantas. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.